Sebulan setelah upacara pernikahannya di tahun 1991, William Nelson, seorang pria berusia 56 tahun dari Costa Mesta, Kalifornia, dilaporkan hilang setelah ia tidak muncul di tempat kerjanya sebagai seorang programmer. Tidak lama kemudian, istri mudanya, Omaima Arif, dilaporkan ke pihak kepolisian saat ia datang ke rumah temannya, Jose Esquivel, sambil berteriak histeris dan dalam keadaan berlumuran darah. Ia kemudian berseru menyatakan bahwa William, suaminya, telah menyerangnya. Ia kemudian berseru, menunjukkan kepada temannya sebuah kantong sampah yang berisi organ manusia. Ketika polisi tiba di rumah keluarga William, mereka disambut dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di sana mereka menemukan sisa-sisa tubuh William yang terpotong-potong di kantong sampah yang ditinggalkan di sekitar rumah dan di kursi depan. Di dalam lemari es, mereka menemukan kepala William terbungkus kertas timah, sementara tangan serta kepalanya telah dimasak menggunakan minyak goreng. William Nelson merupakan seorang terpidana pengedar narkoba. Ia pindah ke Orange County, tempat tinggalnya saat itu, untuk memulai kehidupan baru. Saat itu, ia mengenal istri barunya, yaitu Omaima yang baru berusia 23 tahun, dan segera mereka melaksanakan pernikahan hanya 5 hari setelah bertemu. Dan pelaksanaan pernikahannya pun dilaksanakan dalam upacara telpon yang dilakukan oleh seorang pendeta Mesir. Saat dimintai keterangan, Omaima menyatakan bahwa suaminya mengikatnya di tempat tidur, kemudian memotong bagian dadanya sebelum akhirnya ia dipaksa melayani suaminya. Namun ia mengklaim bahwa ia akhirnya berhasil membuat suaminya pingsan dengan memukulnya menggunakan lampu. Kemudian ia mencincangnya dan membagi-bagi potongan tubuhnya. Omaima lalu memohon kepada temannya itu untuk membantunya membuang jenisah William, dan bahkan menawarinya 75 ribu dolar atau yang setara dengan kurang lebih 1,2 miliar. Namun, alih-alih membantunya, temannya itu kemudian menelpon polisi. Omaima kemudian ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Ia diadili atas pembunuhan William pada bulan Desember 1992. Dalam pernyataan pembukaan, wakil jaksa wilayah mengatakan bahwa Omaima telah memukul kepala William sebanyak 20 kali, menikamnya, memotong-motong tubuhnya, dan memasak kepala serta tangannya, lalu menjijalkan bagian tubuh yang lain di kantong dan kotak sampah. Sementara dari sisa-sisa tubuh lainnya tidak pernah ditemukan. Sementara penuntut mengajukan teori bahwa tindakan Omaima dimotivasi oleh uang, dan terungkap bahwa William Nelson ternyata baru-baru ini menerima uang sebesar 30 ribu dolar atau setara dengan kurang lebih 480 juta rupiah dari istri sebelumnya dalam cek penyelesaian perceraian. Selama persidangan, Omaima memutuskan untuk bersaksi atas namanya sendiri. Dia mengatakan kepada juri bahwa William telah berulang kali memperkosanya dan memukulinya selama empat minggu percintaan mereka. Dia mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah puncak dari penganiayaan seumur hidup, baik di tangan ayahnya maupun pasangan romantis lainnya yang dia miliki di Amerika. Menurutnya, ketika pertama kali ia bertemu dengan William di sebuah kedai minuman di Costa Mesa, ia percaya bahwa ia telah menemukan pria baik dan lembut yang selama ini ia cari. Namun, ternyata William adalah pencemburu dan brutal. Suaminya itu memanggilnya pelacur dan mengatakan kepadanya, saya mendapatkan apa yang saya bayar. Ia mengaku bahwa ia telah diperkosa dan disodomi setidaknya enam kali selama hubungan pernikahannya itu. Omaima mengaku kepada psikiater bahwa dia telah memasak beberapa bagian tubuh William dengan bumbu dan mencicipinya. Dia juga mengaku bahwa untuk membalas dendam atas serangan seksual, dia mengibiri William dan ketika ia merebus tangan suaminya itu, ia berharap hal tersebut akan membantu menghilangkan sidik jari dan membantunya saat penyelidikan. Pada akhirnya, Omaima Nelson dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat dua dan ia dijatuhi hukuman 27 tahun penjara yang merupakan hukuman maksimum dalam kasusnya. Kisah serupa baru-baru ini juga terjadi di Korea Selatan dan sempat menggegarkan halayak ramai. Pada pertengahan tahun 2019 lalu, seorang wanita yang berasal dari Korea Selatan membunuh mantan suaminya yang saat itu datang berkunjung untuk menjenguk putra mereka. Ia memotong tubuh mantan suaminya itu, merebusnya, dan membuang potongan tubuhnya di beberapa tempat, salah satunya di tempat pembuangan sampah sebuah resort di Pulau Jeju. Tokoh utama dari kasus ini adalah Gao Yusen, yang berusia 36 tahun. Ia memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik, dan saat itu sedang menjalankan perusahaan persewaan mobil besar di Pulau Jeju. Ia dan suaminya dikenal sebagai pasangan kekasih yang cukup terkenal di kampusnya, dan setelah 6 tahun berpacaran, mereka pun menikah pada tahun 2013. Namun, tidak ada yang menyangka, pernikahan mereka berakhir dengan singkat. Setelah menikah, temperamen Nyonya Gao berubah drastis. Ia sering marah dan selalu meneriaki suaminya. Ia juga akan melemparkan barang ke arahnya. Bahkan, kadang-kadang, ia meneriakinya sambil merodongkan pisau sembari menggendong anaknya. Tuan Jiang selalu memilih untuk bersabar karena anak-anaknya. Hingga akhirnya, pada tahun 2016, ia mulai muak dengan perlakuan istrinya, dan mengajukan perceraian, serta meminta hak asuh atas putra mereka di pengadilan. Namun, karena statusnya yang sedang dalam pendidikan untuk mendapatkan gelar doktornya, maka ia pun tidak memiliki sumber keuangan yang baik. Dan hak asuh atas putranya itu jatuh kepada istrinya. Meskipun memiliki izin untuk mengunjungi anaknya paling tidak dua kali dalam sebulan, nyatanya Tuan Jiang tidak dapat menemui anaknya selama tiga tahun terakhir, karena mantan istrinya itu tidak memberikan izin untuk bertemu. Hingga pada tahun 2017, setelah ia mendengar istrinya itu telah menikah lagi, Tuan Jiang pun semakin yakin dalam upayanya untuk mengunjungi putranya. Didukung surat dari pengadilan, Jiang berangkat menuju Pulau Jeju untuk mengunjungi anaknya sesuai waktu pertemuan yang ditentukan, yaitu pada 25 Mei 2019. Tuan Jiang memiliki janji temu dengan adik laki-lakinya pada tanggal 27 Mei. Namun, ia tidak pernah muncul pada janji yang ditentukan. Ia bahkan tidak dapat dihubungi serta ditemukan. Adiknya yang curiga akhirnya menghubungi pihak kepolisian. Polisi menyelidiki mantan istri Tuan Jiang yang kemungkinan merupakan orang yang terakhir kali bertemu dengannya. Nyonya Gao mengakui pertemuan mereka dan mengatakan bahwa mereka bertemu dan pergi berbelanja bersama ke supermarket pada tanggal 25 Mei dan kemudian melanjutkan pergi ke pondok liburan. Menurutnya, begitu sampai di pondok liburan, Tuan Jiang melakukan pelecehan seksual kepadanya. Ia berhasil menjegahnya dan Tuan Jiang kemudian lari melalui pintu belakang dan tidak pernah terlihat lagi. Polisi tidak mencurigai Nyonya Gao pada saat itu karena pembawaannya yang tenang. Namun, setelah Tuan Jiang tidak ditemukan bahkan sampai akhir bulan Mei, Nyonya Gao kembali dihubungi dan dimintai keterangan lebih rinci. Namun, pada keterangannya yang selanjutnya, tanggal dan waktu yang ia sampaikan tidak sesuai dengan informasi yang diketahui polisi. Tanggal 31 Mei, penggeledahan dilakukan di pondok liburan. Namun, meskipun ruangan sangat bersih, polisi masih bisa menemukan noda darah di ruang tamu, kamar tidur, dan dapur menggunakan peralatan khusus. dan setelah diperiksa menggunakan pengujian DNA, diketahui darah tersebut adalah darah dari Tuan Jiang. Gao Yusen segera ditangkap. Ia diperiksa dan polisi menggeledah semua informasi, baik dari ponsel, komputer, dan kamera pengawas. Dan diketahui, ia sudah mempersiapkan aksinya dari jauh hari. Dari situ diketahui pula, bahwa ia sempat mencari cara untuk mendapatkan resep obat tidur di internet. Ia bahkan rela berkendara jauh untuk mencari tempat pertemuan yang lokasinya saling berjauhan. Di hari pertemuan, Nyonya Gao menawarkan memasak untuk mantan suaminya itu. Saat itulah, ia memasukkan pil tidur pada kari dan minuman yang disajikannya. Dan dengan segera, Tuan Jiang jatuh ke dalam koma. Anaknya lalu dipindahkannya ke ruangan lain. Dan ia mengeluarkan alat-alat yang sudah disiapkannya. Ia menikam mantan suaminya itu berulang kali dengan penuh semangat. Dilihat dari bekas jejak darah di tempat kejadian perkara, Tuan Jiang sepertinya sempat tersadar dan merangkak, mencoba untuk kabur. Namun, ia berhasil terkejar dan ditusuk tiga kali dari belakang hingga akhirnya tewas. Pada tanggal 26 Mei, Nyonya Gao Yusen meninggalkan pondok liburan bersama putranya. Mengantarkannya pada orang tuanya untuk diurus. Dan kemudian kembali lagi ke pondok liburan untuk menangani jenazah. Ia mengeluarkan gergaji yang ia beli di supermarket dan mulai memotong tubuh Jiang yang sampai mengakibatkan tangan kirinya terluka. Rencana awalnya, ia akan memasukkan tubuh Tuan Jiang yang sudah membusuk ke dalam plastik sampah bersama dengan batu pemberat. Namun, menyadari akan banyaknya darah dan bau busuk, ia pun mengurungkan rencananya. ia lalu meletakkan potongan tubuhnya di panci, merebusnya, lalu kemudian meletakkannya ke dalam kantung plastik sampah dan melanjutkan membersihkan ruangan pondok. Pada tanggal 27 Mei, kamera pengawas menunjukkan Nyonya Gao meninggalkan pondok dan berkendara menuju tempat pembuangan sampah di dekat resort. Di sana, ia membuang dua plastik sampah besar yang diduga adalah tubuh Tuan Jiang. Pada tanggal 28 Mei, ia terlihat pada kamera pengawas kembali ke supermarket untuk mengembalikan alat-alat yang tidak digunakan dan membeli koper, tas berukuran besar, sarung tangan plastik, dan parfum. Dan malamnya, ia pergi menggunakan peri dari Jeju menuju Wando. Dan selama di tengah laut, ia membuka koper yang dibawanya dan membuang sisa tubuh suaminya yang dibungkus plastik sampah. Dalam upaya membingungkan penyelidikan, Nyonya Gao menggunakan ponsel Tuan Jiang dan mengirimkan permohonan maaf kepada dirinya sendiri atas pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Tuan Jiang. Pada 5 November 2020, Gao Yusen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada persidangan terakhirnya. Ia mengakui pembunuhan yang dilakukannya, namun masih menyangkal bahwa tindakannya direncanakan. Menurutnya, tindakannya itu dilakukan dalam upaya pembelaan diri. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih.